Untuk mengetahui informasi terkini soal perkembangan jemaah Indonesia di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Mekah. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia Imron. Imron, bagaimana fasilitas untuk para jemaah haji di Mekah Imron? Waalaikumsalam, bersih dan saudara, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi untuk waktu Indonesia, waktu Arab Saudi. Nah, pada hari ini, tepatnya 21 Mei, itu ada 3.400 jemaah haji Indonesia yang sudah memasuki kota Mekah. Mereka sejak malam hingga pagi ini, secara bergelombang, secara bergantian, melakukan umrah wajib di Masjidil Haram. Kemudian pada pagi hingga nanti malam, dijadwalkan ada 9.000 jemaah haji Indonesia yang rencananya juga akan diberangkatkan dari Madinah ke kota Mekah. Ini ada 23 kota Mekah, mereka berasal dari sejumlah embarkasi seperti Surabaya, kemudian Jakarta, kemudian Padang, kemudian Banjarmasin, dan beberapa embarkasi. Ini akan dijadwalkan tiba pada pukul 12 siang waktu Arab Saudi, kemudian secara bertahap disusul jemaah lainnya yang akan datang pada pukul 5 sore. Kemudian kemudian pukul 8 malam hingga nanti pada pukul 11 malam waktu Arab Saudi. Nah berkaitan dengan fasilitas, tentunya ini sudah dipersiapkan sejak jauh hari oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Nah ada 170 hotel yang telah disiapkan untuk di kota Mekah. 170 hotel ini tersebar di 5 wilayah, yakni di daerah Sisa, Miswalah, Raudah, Jarwal, dan Raibas. Kemudian untuk kendaraan atau transportasi, ini ada sekitar 7.000 bus solawat yang disiagakan untuk melayani jemaah haji, melakukan transportasi atau berpergian ya mulai dari hotel Masjidil Haram atau sebaliknya dari Masjidil Haram kemudian balik ke hotel. Untuk rute daripada bus solawat ini itu ada 22 rute, kemudian untuk halte sendiri itu ada sekitar 70 halte. Sehingga bus solawat ini akan berhenti di titik-titik halte yang terdekat dengan hotel yang disinggai atau ditinggali oleh jemaah haji Indonesia. Berkaitan dengan konsumsi ini juga telah disiapkan, pihak petugas panjelenggara ibadah haji telah melakukan kontrak dengan pihak Masyarik atau pihak perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan layanan kepada jemaah haji. Nah kontrak ini telah ditekan, telah disemakati ada sekitar 57 dapur catering yang akan memenuhi kebutuhan makan jemaah haji selama tinggal di Mekah. Ini dipertirakan jemaah haji akan tinggal di kota Mekah sekitar 15 hari hingga nantinya mengikuti puncak haji. Nah untuk konsumsi ini akan dibagikan dalam sehari ada tiga kali makan, yakni pada pukul 6 hingga 9 pagi, kemudian pada siangnya akan dibagikan pada pukul 12 hingga pukul 2 siang, kemudian pada sore harinya akan dibagikan pada pukul 4 hingga pukul 7 malam. Ini tentu memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia agar selama beribadah di kota Mekah di Masjidil Haram mereka bisa husuk dan bisa tenang. Dan yang perlu diingat oleh jemaah haji Indonesia selama berada di kota Mekah, khususnya di sektor Masjidil Haram, untuk selalu mengingat, mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau kementerian haji dan umroh Arab Saudi. Ada lima hal yang perlu dihindari dan jangan sampai dilakukan, yakni merokok, membuang sampah, kemudian berkerumun dalam jumlah besar, membentangkan sepanduk, dan melakukan hal-hal seperti berkerumun dalam waktu yang cukup lama di Masjidil Haram, ini tentu dilarang. Kemudian ada himbuan yang perlu diingat juga oleh jemaah haji, karena banyak jemaah haji yang sudah mulai di Madinah terutama, ini kakinya melepuh. Kakinya melepuh karena lupa tidak menggunakan sandal atau sandalnya tertinggal atau hilang di beberapa lokasi. Sehingga saat berada di Masjidil Haram nantinya, diharapkan membawa kantong atau tas untuk sebagai tempat menyimpan sandal ataupun sepatu sehingga tidak tertinggal atau hilang. Karena kalau sudah tertinggal atau hilang, jemaah biasanya pulang dari Masjidil Haram ke Mekah ini tidak menggunakan alas kaki, sehingga yang terjadi adalah kakinya melepuh karena memang kondisi di Mekah ini cukup panas, sehingga jalanan atau lantai ini cukup panas, sehingga membuat kaki kita mudah melepuh. Selanjutnya, imbuan yang berikutnya, jangan lupa membawa air dan payung untuk menghindari dehidrasi. Karena selama di Mekah ini memang cuacanya cukup panas, antara 40 hingga 50 derajat Celsius. Dan sejauh ini, untuk jemaah haji yang berada di kota Mekah, PPIH Arab Saudi atau petugas haji telah menyiapkan yang namanya smart card atau kartu pintar. Kartu pintar ini berupa kartu elektronik yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kartu pintar ini berfungsi untuk membantu jemaah haji Indonesia mengetahui lokasi-lokasi ataupun panduan ibadah haji selama di Mekah. Kemudian selain itu, kartu pintar ini juga digunakan untuk mencegah adanya jemaah haji yang masuk ke Aropah, ke Minah, dan Musdalifah dengan visa non-haji. Demikian yang dapat kami laporkan dari Arab Saudi, Mekah, kembali ke Anda di studio, merci. Jemaah haji dari Madinatiba di Mekah, terima kasih jurnalis Kompas TV Imran Fahim yang melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat menjalankan tugas sambil beribadah Imran, semoga dilancarkan.